dan ini juga mudah sekali perawatannya indosatwa 58 selamat menyaksikan jangan lupa like, share, and subscribe halo teman-teman sampai ketemu lagi dengan saya masih di indosatwa 58 untuk kali ini saya ingin mengajak Anda mengenal jenis-jenis reptil kenapa harus reptil saya merekomendasikan buat teman-teman reptil itu sangat cocok menjadi peliharaan di rumah Anda kenapa? karena reptil tidak makan tiap hari perawatannya sangat keringat dia makan untuk jenis luar mungkin 15 hari sekali kemudian diawak 3 kali sekali dan perawatannya sangat ringan dan ini tentu sangat menarik jika bisa menjadi peliharaan di rumah Anda oke seperti apa? kita review jenis reptil dan ini menjadi pertimbangan dan jangan lupa sebelum melanjutkan video ini buat teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe dahulu karena subscribe itu gratis jangan lupa like, share video saya dan terima kasih yang sudah subscribe tentu ini akan menjadi motivasi buat saya untuk mengembangkan video-video selanjutnya terima kasih selamat menyaksikan ini adalah jenis reticulatus albino lihat teman-teman ini matanya merah ini jenis sanca kembang albino atau sanca patik albino ini sudah umurnya sekitar 4 tahun lebih ya panjangnya kurang lebih 4,5 meter teman-teman coraknya sangat indah sangat cantik dan ini juga mudah sekali perawatannya dan dia juga sangat jinak ya teman-teman wow cakep sekali ini untuk ini adalah jenis ular sanca luwuk albino atau biasa disebut dengan molab molu albino jenis ini jelas tidak berbisa teman-teman karena ini jenis piton ya piton molurus atau sanca bodo orang sebutnya tapi ini yang hasil ternakan dan yang albino untuk sanca bodo sendiri atau sanca luwuk atau molurus memang sudah dilindungi tapi untuk jenis ini adalah hasil penangkaran dan jenisnya adalah molu molurus albino atau molab teman-teman ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman yang belum tahu dan untuk yang tahu mudah-mudahan ini menjadi hiburan kemudian yang ini adalah jenis black boiga sekilas kalau melihat dari warnanya hitam lega mengkilat ini mirip dengan ular kobra naja atau apa namanya naja kobra naja seputatrik atau kobra jawa ya tapi bedanya ketika dia berdiri maka dia tidak akan akan hitik melebar ya bagian kepalanya kalau ini tidak teman-teman karena ini jenis boiga untuk jenis ini adalah memiliki medium venom ya atau tingkatan bisa menengah tidak terlalu membayakan bagi manusia tapi walaupun begitu tetap kita harus berhati-hati teman-teman karena jika dalam kondisi kurang fit ini juga cukup membayakan begitu teman-teman black boiga termasuk langka teman-teman ya ini di daerah jawa sangat langka kalau di daerah sulawesi mungkin masih banyak dijumpai tapi untuk di jawa sendiri sudah sangat langka nah untuk yang ini adalah gonyosoma cuma kebetulan ini yang ada warna kuning atau gold sama warna silver teman-teman untuk yang hijau atau yang green gonyosoma kebetulan saya belum memiliki pernah memiliki tapi lepas karena waktu itu kandangnya memang ada lubang yang bisa buat dia kabur jenis gonyosoma ini karakternya sangat agresif kalau kita pegang namun jenis gonyosoma ini adalah jenis ular tidak berbisa nah kemudian yang ini adalah king coros black ya king coros black memang full black ini teman-teman dia sejenis seperti ular atau koros dan dia tidak berbisa teman-teman jadi karakternya memang galak agresif tetapi dia tidak memiliki bisa king coros ini makanannya adalah ular atau memakan sesama ular saya coba juga pernah kasih tikus juga rupanya dia juga mau makan tikus oke teman-teman untuk yang berikutnya kalau yang ini adalah king cobra ini high venom teman-teman dia berbisa tinggi anda lihat king cobra sedang memakan ular tadi saya kasih jenis ular lanang sapi teman-teman langsung disikat ini sedang proses dia memakannya cukup besar teman-teman ini panjangnya kurang lebih 3 meter makan sangat lahap ya teman-teman jadi insyaallah sehat terus ini nah makannya mudah sekali terkasih ular retrik kecil pun sikat ular koros sikat ini terkasih lanang sapi semudahan ini bisa banget peretahuan buat teman-teman tapi jangan main-main ya kalau ini high venom walaupun dia kalem tetap kita harus hati-hati teman-teman perbedanya dengan cobra jawa untuk king cobra ini memang dia tidak menyemburkan bisa atau tidak menyemprot orang bilang juga tidak meludahkan bisa teman-teman ini karena posisinya sedang makan jadi kita tidak bisa mengganggunya ya oke teman-teman kita lihat lagi yang pribunyai selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton